Intro Apapun yang dilakukan oleh Asisa selalu salah di mata dari netizen Hal ini menjadi hal yang cukup menarik karena pada saat kasus dari Asisa Mulai terungkap banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai mengomentari atas kegiatan Asisa yang secara tiba-tiba melakukan kegiatan umroh ya teman-teman Dan menariknya memang kita masih belum mengetahui secara pasti apakah kegiatan ini dilakukan jauh-jauh hari atau baru hari H Ketika kasus dari Asisa mulai viral ya teman-teman Banyak orang mulai bertanya terhadap hal ini Tetapi di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan tingkatan yang diambil oleh Asisa ketika kasusnya viral Seperti yang pertama Asisa melaporkan penyebar video di media sosial X Lalu Asisa juga menyewa tiga pengacara Di satu sisi Asisa juga melakukan kegiatan umroh yang secara tiba-tiba itu dilakukan ya teman-teman Dan ketika itu terjadi langsung banyak sekali masyarakat Indonesia yang memberikan pendapat Ataupun komentar di berbagai macam media sosial yang ada di negara Indonesia Seperti di salah satu media sosial Indonesia mengatakan bahwa menurut kuasa hukum Asisa itu adalah fitnah Tetapi komentar dari masyarakat Indonesia sungguh tidak memberikan respon positif terhadap tanggapan dari kuasa hukum dari Asisa Karena menurut bukti demi bukti banyak yang menunjukkan bahwa berita itu menjadi benar adanya Apalagi di video saya sebelumnya saya menjelaskan beberapa teman artis yang membenarkan tinggakan dari Asisa itu teman-teman Bahkan ketika Asisa berangkat umroh banyak orang mulai bertanya Dengan banget ya kalau jadi artis ketika ada masalah ujung-ujungnya ataupun penyelesaiannya adalah pergi ke umroh Banyak orang juga mengatakan bahwa itu adalah pencitraan doang biar netizen tidak dihujat dia lagi Lalu ada juga yang bertanya apakah bisa secara tiba-tiba pergi ke umroh Bukankah kalau mau pergi ke umroh itu harus menunggu bertahun-tahun lamanya Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Di tahun 2023 ada masyarakat Indonesia yang memberitahu kepada publik bahwa ia bisa langsung menuju umroh ataupun ibadah haji Hanya dalam waktu 2 minggu saja disini ada 3 cara untuk melakukannya Tentu saja biaya yang dihabiskan di atas ratusan juta ya teman-teman Jika tidak mau menunggu bertahun-tahun lamanya Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Coba dong tolong tulis di kolom komentar Apakah tindakan dari Asisa menjadi hal yang benar adanya Terima kasih